Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 membuat bisnis hotel di Kota Belitar terpuruk. Okupansi hotel turun drastis ini merupakan dampak penutupan wisata dan pembatasan aktivitas masyarakat selama pelaksanaan PPKM level 4. Saat ini tingkat hunian hotel di Kota Belitar juga hanya mencapai sekitar 10 hingga 15 persen. Para pelaku usaha hotel juga harus memutar otak untuk tetap bisa bertahan di masa pandemi COVID-19. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Surya, Samsul Hadi yang akan menyampaikan laporan. Halo Samsul. Ya, selamat sore dia. Samsul, berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi bisnis hotel di Kota Belitar selama pandemi ini? Ya, baik. Terima kasih dia. Di awal pandemi 2020, itu bisnis hotel memang tepat drop ya. Tapi ketika ada pemberlakuan normal di Juli-Agustus 2020, mereka mulai menggeliat lagi bagit untuk bisnis hotelnya. Tapi di 2021 ini, setelah lebaran, tepatnya setelah lebaran, ketika ada pemberlakuan PPKM darurat, lalu dilanjutkan PPKM level 4 itu, bisnis hotel di Kota Belitar kembali drop. Dan itu tadi, okupansi atau tingkat unian hotel di Kota Belitar itu antara 10-15% untuk saat ini. Nah, itu menyebabkan beberapa pelaku usaha hotel ya, itu juga bingung untuk menutup biaya operasional. Akhirnya mereka membuat beberapa troposan. Oke. Langsung, apa troposan yang dilakukan pengelola hotel ini agar bisa tetap bertahan beroperasi? Iya, ada beberapa hotel itu, mereka membuat apa, mengalih fungsi usaha lain ya, di hotelnya. Seperti contoh ada di Hotel Grand Match di Jalan Melati, Kota Belitar, yang juga usaha layanan swab antigen untuk masyarakat umum. Dari pendapatan dari swab antigen itu bisa untuk menutup operasional hotel ya, yang kondisinya memang sepi dari tamu. Ada hotel lain yang di Jalan Sudhan Jusuf Rady, Hotel Herlingga, itu mereka membuka cucian mobil. Jadi memang di awal pandemi sudah mulai membuka cucian mobil, karena di Hotel Herlingga itu memang selain untuk hotel, dia juga ada kolam renang ya biasanya untuk anak-anak. Tapi begitu pandemi tutup, akhirnya dialihkan ke cuci mobil. Itu sebagai upaya untuk menutup operasional ya, operasionalnya tetap, tapi pendapatannya turun drastis. Selain itu, mereka agar tetap bisa pertahanan. Hotel di Kota Belitar ini juga menerapkan sistem SIP ya, untuk para karyawannya. Jadi karyawan pihak pengelola mengurangi jam kerja karyawan. Karyawan itu dalam satu bulan, seperti yang di Grand Mansion itu, mungkin tiap karyawan dalam satu bulan hanya masuk empat hari. Jadi memang digilir. Itu salah satu untuk agar tetap bisa bertahan, dan juga mengurangi daya operasional yang tinggi. Oke, lalu apa harapan para pelaku usaha hotel di Kota Belitar ini untuk pemerintah? Oke, kalau dari PHRI ya, PHRI itu berharap agar percepatan vaksinasi, terutama vaksinasi khususnya di Kota Belitar itu bisa lebih ditingkatkan ya, berharap Pemkot untuk mempercepat proses vaksinasi, karena dengan vaksinasi ini nanti kan diharapkan bisa membentuk kekebalan kolektif, dan kondisinya aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Akhirnya nanti wisata juga buka kembali, harapannya bisnis hotel itu bisa kembali bangkit. Itu yang diharapkan para pelaku usaha hotel. Karena mereka sampai hari ini di Kota Belitar itu ada sekitar 14 hotel, dan mereka tetap bertahan, buka, meskipun dengan kondisi yang berat ya di pandemi. Oke. Seperti itu ya. Ya, Tribuners tadi Rekan Samso juga berhasil melakukan wawancara bersama Manager Operasional Hotel Grand Mansion. Altin Toreh berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Kondisi hotel sekarang, khusus di Bitar, dengan pandemi yang sudah beberapa kali diperpanjang, sehingga okupansi kami ini itu hanya sampai 10-15 persen daripada kamar yang tersedia. Untuk kamar yang tersedia berapa Pak di Grand Mansion ini? Kamar yang tersedia di Grand Mansion ada 87 dan beberapa di kamar. Terus apa untuk menutup operasional Pak ya, karena okupansinya kan turun deras di situ. Yang dilakukan pihak hotel apa saja Pak, agar juga bertahan? Ya, salah satunya adalah kita otomatis harus merumahkan karyawan dalam satu bulan itu setiap karyawan bisa 4 hari. Terus selanjutnya, pihak ponder kami mempunyai ide untuk membuat program swab anti-gen. Dengan adanya program tersebut, otomatis bisa menutup sedikit-sedikit daripada beri operasional. Ini yang notabene itu sudah tidak balansi lagi dengan pemasukan dan pengobatan. Bukan swab anti-gen itu untuk penambah pendapatan ya? Betul. Itu untuk umum Pak, swab anti-gen itu? Swab anti-gen ini untuk umum, bukan hanya untuk tamu hotel. Kalau untuk pekerja itu, disif ya? Artinya nggak di PHK, tapi mereka sistem kerjanya diatur seminggu masuk, seminggu libur nggak gitu? Atau gimana? Nah, itu seperti yang saya cinta katakan dari awal, bahwa kita di sini tak rasa harus merumahkan karyawan itu 4 hari, 4 hari, setiap karyawan dalam satu bulan. Mengurangi jam kerja berarti ya? Mengurangi jam kerja mereka, agar supaya kita punya cost-nya tidak tinggi. Kita ya berubah banget ya di antara 10-15 persen. Okupansinya ya? Okupansinya. 10-15 persen. Jadi dari biar marketingnya, akhirnya kita harus kiat, nelfonin satu-satu di database. Kita udah aman, mereka tetap takut gitu loh. Karena mungkin dari mereka zona-nya udah zona merah, masuk ke zona yang oran. Terus untuk para pelaku usaha hotel ini, untuk bertahan seperti apa? Ya beberapa hotel ada yang melakukan unpaid lift ya, untuk karyawannya. Di shift kok gitu ya? Di shift, terus ada yang ahli usaha, semuanya mereka buka kuliner atau usaha perbengkelan atau uci mobil gitu. Jadi tetep, tetep mereka. Tetep tetep, tetep ada alifungsi lainnya. Itu untuk nutup operasional ya? Iya, karena ya yang diharapkan kan dari relaksasi pajak, relaksasi segala macam. PDAM, relaksasi BPJS-nya, siurannya kan sudah tunda gitu. Tetep bayar, tetep tunda. Oke, terus ya. Di kota Blitar ada berapa hotel? Di kota Blitar ada 14 hotel, 40 restoran. 40 restoran. Tapi sampai hari ini belum ada hotel yang kolab sampai? Enggak ada. Enggak ada ya? Mereka tetap bertahan ya? Tetap bertahan ya, meskipun dengan itu. Mudah-mudahan udah kembali lagi secepatnya ya. Padahal kita udah belajar normal, tapi akhirnya di bulan Januari ya kita drop lagi. Termasuk untuk PHK pekerja juga? Enggak ya? Belum ada ya atau apa? Enggak ada. Enggak ada? Akhirnya ya cuma di shift itu ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Jangan lupa untuk terus memperbarui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terlantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakiliku yang bertugas, saya Diamita Mamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!